Halo guys, di video kali ini saya akan mempraktekan ke teman-teman semua yaitu bagaimana cara menyelesaikan rubik 3x3 oke, disini saya tetap memakai rumus tapi saya tidak akan menyebutkan rumusnya supaya kalian bisa memahami dengan gampang, dengan mudah yaitu dengan cara mengikuti gerakannya saja oke, jadi pertama saya acak dulu rubiknya ya disini saya menggunakan rubik 3x3 ini saya acak secara random ya saya tidak menghafal acakan rubiknya jadi sudah dipastikan acakan ini tidak terstruktur oke, jadi gini teman-teman cara pertama untuk menyelesaikan rubik 3x3 yaitu langkah pertama kalian harus menemukan titik sentral atau titik tengah warna kuning kemudian titik tengah warna kuning ini kalian harus melengkapinya dengan tanda plus warna putih jadi sini plus putih, 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 oke jadi membentuk tanda plus jadi posisinya seperti ini teman-teman kuning ada di atas ya kita cari supaya jadi plus ketemu satu kita tinggal melengkapi yang tiga dan kita cari lagi ketemu dua tiga kemudian satu lagi ya jadi seperti ini teman-teman ya titik tengah kuning tanda plus warna putih oke kemudian langkah berikutnya kita cari titik tengah yang samping ya samping ini kita cari titik tengahnya kita sesuaikan titik tengah ini warnanya dengan yang atas jadi bawahnya putih ini harus sesuai dengan titik tengah warnanya misalkan putih orange, orange jadi gini langkahnya teman-teman posisikan rubiknya seperti ini putih orange, orange putar dua kali ya satu dua oke jadi disini kebalik ya putihnya ada di bawah kita tetap posisi seperti ini dulu kemudian putih putih hijau kita harus cari titik tengah hijau cara putarnya seperti ini teman-teman jadi yang paling atas kita pegang kita putar yang bawah dua ya dua bawah ini harus putar bersamaan oke jadi seperti ini ya putih hijau hijau kemudian kita putar dua kali satu satu dua oke kemudian kita masih ada sisa dua putih merah orange kita harus cari titik tengah warna merah putar lagi ya mutarnya seperti tadi oke putih merah merah kemudian kita putar dua kali satu dua sisa satu putih biru kita harus cari titik tengah warna biru cari warna biru oke ketemu ya putih biru kita putar dua kali satu dua ya kemudian kita coba balik ini ya terbentuk tanda plus warna putih di bawah posisi rubrik tetap seperti ini jadi kita tinggal melengkapi yang belum berwarna putih ini ya aliasnya kita melengkapi lantai satunya jadi lantai satu jika yang putih ini sudah lengkap bawahnya otomatis lantai satu ini harusnya sudah seragam warnanya oke kita coba jadi disini titik tengah hijau ini harus hijau semua lantai satu harus hijau semua caranya bagaimana kita cari warna putih dan hijau seperti ini ya ini putihnya harus ada disini dan hijaunya harus ada di atas gimana cara memindahnya oke gini teman-teman caranya kita tinggal geser aja ya dan otomatis berpindah ya putihnya ada disamping hijaunya ada di atas kemudian kembalikan lagi nah berhubung ini ada di kiri berarti ini posisinya harusnya ada di sebelah sini ya oke jadi jadi atasnya hijau sampingnya putih cari titik sentral warna hijau jadi ini nanti harus dipindah ke bawah sini cara memindahnya bagaimana oke kita coba praktekan putar kanan putar kanan atas balikan lagi kiri ke bawah oke yang tadi ada disini pindah ke bawah sini ya kemudian kita cari lagi yang sampingnya putih atasnya orange kita cari titik tengah orange oke kebetulan ada disampingnya kita putar ya kedepankan warna putihnya jadi warna putih ini ada di depan kita atasnya orange titik tengah orange ini harus ada di bawah sini jadi kita harus memindah ini ke bawah caranya gimana caranya seperti tadi putar kiri atas kanan bawah oke sudah pindah ya jadi kita tinggal memposisikan aja kalau misalkan ada di kanan atau kiri kita tinggal ubah cara putarnya saja oke berarti tinggal satu teman-teman dan putihnya ada di atas kita harus memindahkan putih ini ke samping dulu gimana caranya seperti tadi kita pulang langkahnya atas kanan bawah dan sudah berpindah ya tinggal putar saja ya kita cari disini hijau ya putih kita cari titik sentral warna hijau oke titik sentral warna hijau disini hijau hijau putih ya kita harus memindah bagian ini ke bawah sini ke lantai satu caranya seperti tadi gerakannya seperti ini ya kalian bisa menghafalkan gerakannya saja atau mengikuti langkah-langkahnya oke jadi ya teman-teman ini langkah lantai satu ya ini untuk lantai satu kita sudah selesai kemudian kita naik ke lantai dua gimana cara menyelesaikan lantai dua oke kesulitannya kita naik satu level lebih tinggi jadi kita harus menyelesaikan lantai dua terlebih dahulu sebelum ke lantai tiga oke lantai dua gimana caranya seperti biasa kita cari dulu titik tengahnya kita mau memindah warna apa kita harus cari titik tengahnya oke jadi disini kalian cari ya bagian yang ini yang tengah bagian atas jangan yang ada kuningnya ini tidak boleh jadi kita harus cari ini tidak boleh juga ya warna selain kuning misalkan hijau dan orange jika disininya hijau kita cari titik tengah warna hijau muternya seperti ini ya oke orange hijau hijau orange nya ada di sebelah mana ada di sebelah kanan ya ini orange ini merah orange nya ada di sebelah kanan jadi orange hijau hijau langkahnya seperti ini teman-teman jika disini orange orange berarti kita harus memutar perlawanannya kiri kita angkat bagian orange nya atas kanan bawah kanan bagian depan depan kita angkat sekali satu kita balikkan lagi ya putihnya jadi satu lagi kemudian kita balikkan yang bagian depan kanan gitu teman-teman gimana jadi yang tadi jadi yang tadi ada disini kemudian pindah ke bagian sini oke kalau masih belum paham kita contohkan lagi kita cari warna disini ada ya tanpa kuning merah dan biru oke merah biru kita cari titik sentral merah ini sudah ketemu ya titik sentralnya kemudian birunya ada di sebelah kiri oke kebetulannya tadi ada di sebelah kanan ini langkah untuk yang sebelah kiri jadi biru ini harus berlawanan birunya harus ada di sebelah kanan kita putar satu kali seperti ini ya sudah berpindah ke kanan birunya dan titik sentral biru kita angkat satu kali atas kiri bawah kiri yang depan kita angkat kanan balikan lagi bagian atas sekali kanan kemudian balikan lagi ke bawah oke jadi yang tadi ada di sebelah sini sudah berpindah ke sini teman-teman kita masih ada yang belum selaras warnanya ada dua biji ya oke kita cari warna lagi yang tanpa kuning kita ada orange biru cari titik sentral orange putih tetap harus selalu di bawah ya ini adalah dasarnya warna putih gak boleh pindah-pindah kalau kalian mau ganti warna dasar gak apa-apa tinggal sesuaikan aja gerakannya atau rumusnya oke kita kembali lagi ke langkah sebelumnya yaitu lantai dua orange-orange di atasnya biru birunya ada di kanan kita buang ke sebelah kiri oke kemudian kita masukkan langkahnya atas kanan bawah kanan kanan kemudian atas kembalikan kiri kembalikan lagi bawah oke sudah jadi ya kita tinggal satu nih teman-teman kita cari warnanya yang belum lengkap disini ada hijau dan merah kita cari titik sentral merah sudah di tempat ya merah-merah hijau hijau merah-merah oke hijaunya ada di sebelah kanannya titik sentralnya ada di sebelah kanan berarti kita buang hijau ini di sebelah kiri putar satu kali kayak gini ya masukkan lagi gerakannya atas kanan bawah kanan depannya angkat ke atas satu kali balikan depannya balikan lagi ke bawah oke kayak gini teman-teman kalian gak usah terpatok urutan dari warna lantai tiga karena pola apapun yang terbentuk di lantai tiga jika kita benar menggunakan gerakannya atau memasukkan rumusnya itu pasti akan ketemu oke jadi kita lanjut ke lantai tiga jadi kan sudah satu dua kita lanjut ke lantai tiga oke di lantai tiga ini kita harus membentuk tanda plus ya di atasnya ini warna kuning jadi kita bentuk tanda plus warna kuning sesuai sentralnya kuning kuning tetap di atas ya sentralnya bawah tetap harus pakai warna putih karena warna putih itu jadi dasar oke jadi gini gerakannya teman-teman bentuk tanda plus warna kuning ya posisi rubik seperti ini depan angkat ke atas kanan atas putar kanan yang kanan balikan ke bawah kemudian yang atas ke kiri kemudian yang depan kita balikan lagi ke bawah oke jadi gini teman-teman sudah jadi ya tanda plus kalau kalian masih belum ketemu tanda plus kuningnya ini kalian bisa ulangi langkah-langkahnya yang terakhir tadi ya kalian bisa ulangi langkahnya terus menerus sampai ketemu tanda plus jika kalian masih tetap belum ketemu tanda plus atasnya kalian putar-putar seperti ini dulu cocokkan kemudian masukkan lagi langkah terakhirnya tadi ya gerakan yang terakhir itu kalian masukkan lagi oke kita sudah terpentuk tanda plus kemudian kita lanjut ke step selanjutnya selanjutnya seperti ini teman-teman kuning tetap di atas ya kanan atas yang atas ke kanan bawah kanan atas kanan dua kali oke gini ya ulangi gerakannya sampai warna kuning ini full jadi nanti akan terbentuk kuning semua jika belum bisa untuk menyelaraskan semua ini atapnya ini warna kuning dan bisa putar-putar bagian atasnya seperti ini ya ini adalah kunci ya disini kuning 03 kuncinya ada disini depannya ini kuning disini ini biasanya langsung jadi oke atas kanan kanan bawah kanan atas kanan dua kali kemudian bawah oke atap sudah jadi warna kuning kemudian kita bagian sampingnya ya lantai tiga bagian samping kita belum jadi kemudian kita cari warnanya yang paling banyak disini ada merah kalian mau posisi warna aja pun bisa kayak gini bisa juga paling banyak ya ini juga paling banyak kita ambil yang warna orange aja karena cuma tinggal satu yang gak berwarna orange oke kita masukkan gerakannya langkah-langkahnya seperti ini teman-teman kuning tetap di atas bawah putih ya atas putar dua kali kanan kemudian depannya sudah jadi seperti ini kemudian kita balik ke sini teman-teman bawah lagi atas dua kali angkat bawahnya putar turunkan dua kali lagi kemudian kita putar oke gimana teman-teman sudah ada yang paham atau masih hampa oke biar lebih paham kita ulangi sekali lagi cari warnanya yang paling banyak ini ya atas dua kali bawah depan putar ke kanan kita balik ke sini warna kuning empat bawah atas putar dua kali lagi balikkan ke atas yang bawah putar balikkan lagi ke bawah yang atas putar lagi dua kali kemudian kita balikkan diputar oke gitu teman-teman tadi warna yang paling banyak kita taruh di depannya kemudian yang terakhir ini kita cari juga warna yang paling banyak disini ada warna merah warna merah ini yang paling banyak kita taruh di belakang kalau yang tadi kita harus taruh di depan seperti ini sekarang yang paling banyak taruh di belakang oke kemudian cara yang selanjutnya ini adalah finishing jadi kalian harus perhatikan benar-benar supaya tidak rusak kembali warna-warna yang sudah terkumpul oke bisa dilihat teman-teman depan putar dua kali atasnya putar ke kiri bawah bawah putar dua kali depannya balikkan lagi ke atas atas putar ke kiri kemudian depannya putar ke kiri oke jadi itu finishing teman-teman kalau kalian masih belum ketemu finishingnya tadi kalian bisa diulang-ulang langkah yang terakhir tadi oke jadi seperti itu teman-teman cara menyelesaikan rubik 3x3 tanpa kalian harus menghafal rumus tinggal kalian tiru saja gerakannya gerakan semua bisa dimasukkan dengan pola apapun acakan rubik seperti apapun jika gerakannya benar pasti bisa ketemu atau bisa terpecahkan rubik 3x3 ini oke sampai disini teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati